Nusang ya Hai teman-teman, apa kabar? Di video kali ini, saya akan membuat video Video yang akan saya buat ini Requestan dari Sentanu Bagus Mas DJ, buat tutorial Untuk menyembuhkan ikan gatel-gatel dong Agar ikan tidak menggaruhkan Badan ke dasar atau ke samping kolam Untuk para sahabat koi Terutama bagi pemula Saya dulu awalnya Bingung ketika ikan koi Yang saya rawat Dia itu flashing Menggesekkan badannya ke dinding kolam Bahkan ke dasar kolam Penyebabnya adalah kutu Kutu ikan koi Kutu ada dua Kutu ada dua Satu, kutu jangkar Atau kutu jarum Yang kedua Kutu kura-kura Kalau kutu jangkar Atau kutu jarum itu Biasanya tidak kelihatan Karena dia itu tidak bisa Pindah-pindah Menempelnya di satu tempat Kayak apa ya Menancap gitu loh Makanya disebut kutu jarum Dia menancap kayak jarum Kalau kutu kura-kura itu Bisa berpindah-pindah Karena dia itu bisa berenang Kalau sudah mengetahui Penyebab ikan kita flashing Bagaimana cara menghilangkan Kutu yang menempel pada badan koi Itu sebenarnya sangat mudah Kita bisa melakukan dengan cara Kita angkat Kita taruh di wadah Boleh itu bak Boleh itu aquarium Terserat Yang penting kita bisa mengamati Lebih jelas Kalau kutu jangkar Itu mengambilnya Bisa pakai Cakutan Pinset Kalau tidak salah namanya Cakutan dulu Yang buatnya Bulu ketek Biasanya Kalau saya biasanya Tidak memakai alat Karena kalau pakai Cakutan itu Bahaya teman-teman Karena itu terbuat dari besi Ketika ikan koi nya itu Menggerakkan badannya Bisa saja Itu cadutan Nancap Ke badan koi Sehingga koi Tidak malah tambah sembuh Malah tambah sakit Karena lukanya Sobek Kita ngebutnya pelan-pelan Cenut Yang penting kutunya copot Kalau sudah dicabut Bisa ditekan gini Tapi jangan terlalu kencang ya Dihilangkan itu Takutnya apa Badan kutunya itu Kutus Namanya perlu kita ginikan Cik-cik-cik-cik Gitu kan Kalau sudah hilang Insya Allah Dalam waktu 3-4 hari Luka itu Bisa sembuh Gara-gara komentar dari Salah satu subscriber saya Sehingga Hari ini Saya mengamati Seluruh ikan koi Milik saya Kebetulan Ada beberapa ekor Yang terkena butuh Nanti akan saya angkat Saya taruh ibak Akan saya ambil Satu persatu Seperti apa Videonya Mari Itu di saya Kelihatan gak butuhnya Butuhnya itu ada di siripnya Tuh Oke Ikan-ikan ini itu Sengaja Saya bius Agar lebih mudah Saat kita Mengambil Kutunya Ini loh kutunya Kalau teman-teman bisa lihat Di sebelah sini ada Kutu Ini namanya Kutu Jarum Cara Ngambilnya Begini aja Seperti ini Ini Kutu Jarum Dia menempel Ini ada Dua Kalau sudah Kita Ginikan Nah ini Biar yang Kita Ginikan Tapi pelan-pelan Jangan terlalu Kencang Karena kasihan Kalau Ini Kasihan Kalau terlalu Kencang Ini ada Putih-putih Pasti dia Kutus Saat kita Cabut Bekas dari Kutu ini Nanti akan Hilang Dengan sendirinya Kita Cek lagi Di Badan Ikan ini Apakah masih Ada kutunya Oh ini Ternyata ada Ini Disirip Bagian belakang Ini masih Kejalah Kutu ini Kayaknya Kutu Kura-kuranya Aman Yang ada Hanya Kutu Jarum Kita Masukkan Lagi Biar Dia Nyari Pernafasan Kita Ambil Yang Ini Kalau Yang Ditancu Ini Ekornya Yang Kena Ini Disini Yang Kena Ada Kutunya Ini Kecil Kalau Kalau Nggak Kita Bios Gini Susah Ya Teman Teman Ini Kutunya Nah Akhirnya Gatel Ya Kita Cek Lagi Ini Jenis Tanjok Aku Nanti Akan Saya Review Ini Ada Ini Samping Ini Ikan 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 Yang Terkena Kutu Itu Pasti Akan Flashing Dia Kenapa Dia Flashing Karena Ikan Ini Nggak Punya Tangan Coba Kalau Punya Tangan Pasti Akan Dikaruk Kita Akan Menangkap Ikan Soa Jumbu Kayaknya Dia Juga Kutuan Ikan Ini Gampang Nangkapnya Nggak Kayak Yang Lain Lebih Gampang Karena Bodinya Juga Besar Pewi Ket Banget Ya Karena Saya Tangan Satu Ini Soa Saya Ini Juga Terkena Kutu Kan Saya Perlihatkan Bagaimana Manakah Yang Terkena Kutu Biar Dia Pinsan Dulu Ini Sirip Ini Kena Kutu Tidak 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 Susah Aduh Bisa Ingol bentar ya boy aku mau nyelamatkan kamu dari si kutu ini ini dia kutunya ini namanya kutu jangkar atau kutu jarum kita penyet-penyet biar mati dia kita cek lagi ternyata masih ada lagi disini disamping badan ikan ini nah kena dia kena satu kalau saya biarkan ini kutu akan selalu mengganggu kayaknya putus jadi kutunya akhirnya penat juga kamu ya nih sepertinya ikan ini sudah aman dari kutu jarum atau kutu jangkar akan saya kembalikan ke kolam saya kalau sudah dibius ikannya itu kita kasih udara dengan darah mulutnya atau padanya kita kasih panjuran di panjuran ini dikerojokan biar dia sembuh eh biar dia sembuh biar dia siman ikan ikan soa nya masih belum begitu sadar dia masih diam di bawah sana tadi ikan yang saya ambil kutunya ada tanco tanco nya sudah aman dia sudah kembali normal yang kohaku tiga step nya juga sudah sadar dia menjalani aktivitas selayaknya ikan koi oke teman teman seperti itulah cara saya mengambil kutu di badan ikan koi semoga video saya bermanfaat dan menghibur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bermanfaat